Intro Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2022-2023 Pekan ke-18 hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 Barito Putra vs Madura United digelari Stadion Demang Lehman Kick-off mulai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di aplikasi video PSM Makassar vs PSS Leman Digelari Stadion Gelora B.J. Habibie Kick-off mulai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di aplikasi video Selanjutnya pertandingan antara Persik Kediri vs Persita Tanggerang Kemungkinan besar akan ditunda sampai izin pertandingan didapatkan Selanjutnya pertandingan antara Persibaya Surabaya vs Persika Bogor Kemungkinan besar juga akan ditunda sampai izin pertandingan didapatkan Dewa United vs Persis Solo Digelar di Stadion Indomilk Arena Tanggerang Kick-off mulai jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di Indosiar dan aplikasi video Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 akan ada pertandingan antara Persija Jakarta vs Bali United Digelar di Stadion Patriot Chandrabagabakasi Kick-off mulai jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Live di Indosiar dan aplikasi video Dan terakhir pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2023 akan ada pertandingan antara Ran Nusantara FC vs PSIS Semarang Digelar di Stadion Pakansari Bogor Kick-off mulai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di Indosiar dan aplikasi video Dan ditutup dengan pertandingan antara Persibandung vs Bayangkara FC Digelar di Stadion Wibomukti Cikarang Kick-off mulai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di Indosiar dan aplikasi video Berikut daftar kelasemen sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023 Di peringkat pertama PSM Makassar dengan torean 34 poin Di peringkat kedua ada Bali United dengan torean 33 poin Dan di peringkat ketiga ada Madura United dengan torean 33 poin Dan di peringkat dasar kelasemen ada Barito Putra dengan torean 15 poin Dewa United dengan torean 14 poin Dan Persik Kediri dengan torean 10 poin Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023 Di peringkat pertama ada David Dasilpa dari Persibandung dengan torean 13 gol Di peringkat kedua ada Matthius Pato dari Borneo FC dengan torean 12 gol Dan di peringkat ketiga ada Lulinha dari Madura United dengan torean 9 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023 Di peringkat pertama ada Padil Sausu dari Bali United dengan torean 6 asis Di peringkat kedua ada Ramiro Perguensi dari Persita Tanggerang dengan torean 5 asis Dan di peringkat ketiga ada Meshiroro dari Persis Solo dengan torean 5 asis Terima kasih telah menonton!